Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hadapan kita ada seorang Kiai muda Beliau adalah Kiai Khairul Rojikin Alhamdulillah Beliau dari Cirebon dan memiliki sebuah pondok pesantren Juga Majelis Ta'lin Baik, ini hal yang luar biasa Karena apa, masih relatif langka Seorang Kiai percaya dengan mimpi Syed Muhammad Qasim Selama beberapa tahun kami ini berjuang Menyampaikan pesan-pesan dari Allah SWT Malah mimpi Syed Muhammad Qasim Sangat sulit meyakinkan tokoh-tokoh Islam Alhamdulillah Di gajah saat ini sudah mulai ada belasan Tokoh Islam Kiai, ada Buya, ada Maulana, ada sebagainya Kami hadirkan seorang Kiai muda Silahkan diperkenalkan Kiai kepada Jama'at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Introduction Nama saya Khairul Rojikin Al-Fakir Saya dari Cirebon, Jawa Barat Dan Alhamdulillah atas takdir Allah Saya juga diamanatkan oleh Allah Untuk mengelola pesantren di Taha Sustakfir Itu di Cirebon ya? Di Cirebon, di Cirebon Di daerah Gagesik Program kami di sana itu program Takfid, Taha Sustakfir Cirebon Sama seperti yang di sini juga Seperti Buya Askar dan yang lainnya Dan kami sudah berjalan sekitar 15 tahun berundis pesantren Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang dapat uang dan sampai sekarang Terus berjalan Jadi sebenarnya tidak cocok Kiai muda ya? Iya Kiai tua kalau 15 tahun Kugurnya mungkin muda Kugurnya mungkin muda Cepatnya mungkin Ya saya tidak tahu bahwa halam Menjelaskan saya Khairul Rojikin Al-Fakir Ini bagaimana Kok Kiai bisa percaya dengan mimpi saya Mohamad Khosim Padahal Mohamad Khosim ini Bukan siapa-siapa Tidak dikenal Dan bukan seorang Alim ulama Bagaimana pertama kawin? Jadi ceritanya begini Dulu sekitar tahun 2016 Atau 2017 Saya pernah melihat videonya Cerita tentang saya Mohamad Khosim Tahu yang pada saat itu Yang berbicara siapa? Iya Jadi saya melihat Saya mendengar Kemudian Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa Yang sebelum itu Saya belum pernah mendengar Peristiwa-peristiwa itu Yang dialami oleh Sosok yang bernama Mohamad Khosim itu Adalah peristiwa Bertemu dengan Rasulullah Kurang lebih dari 300 kali Kemudian juga Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kurang lebih Sebanyak 500 kali Di balik takbir ya? Di balik takbir Bukan bertemu Bukan melihat Artinya Di sini Kita sudah punya Aturan main Antara bertemu dengan melihat Kalau bertemu Belum tentu melihat Tapi kalau melihat Pasti bertemu Jadi kan sudah ada Pemahaman yang berbeda Pemahaman yang berbeda Oleh karena kalau di kalangan Pesantaran bertemu itu Bukan berbeda Melihat Tawa bukan? Manawah Dan ini Di zaman Milenial seperti ini Ada orang mengalami Peristiwa-peristiwa Seperti itu Kalau memang betul Sosok yang bernama Mohamad Khosim Ini orang jujur Dan pembicaraannya Perkataannya Bisa dipercaya Maka Sosok Mohamad Khosim Ini bukan orang biasa Ini orang super luar biasa Bermimpi Bertemu dengan Rasulullah Kurang lebih 300 kali Ini kita sekali aja Belum pernah Saya juga belum pernah Sosoknya pengen berjumpa Dengan Rasulullah Dalam mimpi Sudah susok 300 kali Apalagi bertemu dengan Allah Berdialog dengan Allah Walaupun di belakang Tabir Di waru ya hijab Bahasa Quran Dan begitu Tapi sudah sangat luar biasa Kalau memang betul Mohamad Khosim Peristiwa-peristiwanya Adalah bukan dari bangsa Jin Dan itu murni dari Allah Maka Mohamad Khosim Bukan orang biasa Jadi orang pilihan Orang pilihan Kalau bahasa sekarang Mungkin wali ya Wali lah Ya di atas paling Benar Dan begini Orang itu Kalau Di dalam satu Apa Rumus kita Yang disebut hadis Terus itu kan ya Man tahallamad yukul Min lam ya rohu Terus apa yang lanjutkan Kulifa Kulifa Rambut bisa tersambung Karena disana Ada bahasa Walayaf'al Tidak akan pernah bisa Apalagi Nanti Apa ancaman-ancaman itu Nanti disejajarkan Dengan ancaman-ancaman yang lain Yang sangat luar biasa Siksanya sangat luar biasa Dan biasanya Di rumus-rumus pesantin Itu kalau orang berbohong Bermimpi Bertemu dengan Rasulullah Bermimpi Bertemu dengan Misalnya Sekian kali Sekian kali Dan terus bercerita Itu biasanya Enggak perlu nunggu lama Enggak perlu nunggu lama Ada musibah ya Pasti Kalau dihantam Sama Allah Dilaknat sama Allah Pasti Kalau sudah berdusa Mengatasnamakan Allah Mengatasnamakan Rasulullah Kemudian beritanya Disebar sama luas Dia kan sudah melawan Allah Sudah melawan Rasulullah Biasanya yang terjadi Itu enggak Enggak pakai lama Enggak pakai lama GPL Enggak pakai lama Biasa seperti Baik Nah Setelah nonton Videonya beliau Walaupun di ucapan Narasinya orang lain Apa Mimpi yang paling berkesan Itu apa Yang barang-barang diingat Ya itu Mimpi yang paling berkesan Maksudnya Mohamed Qasim Ya isi mimpinya Apa yang kira-kira Dari banyak mimpi Tidak ada lagi Tidak ada yang bukan Yang selain bertemu Dengan Allah Beritemu dengan Rasulullah Jadi Kiai Inti dasar Inti dasarnya disitu Baik Nah setelah begitu Bagaimana Yakin Tadi kan kagum tuh Sekarang kok bisa yakin Pada saat itu Pada saat itu Saya belum berpikir tentang Tentang apa Yang disebut dengan Al-Mahdi Pada saat itu Awal-awal Saya tidak berpikir Tentang Al-Mahdi Cuma ini Orang luar biasa Untuk Menyelidiki Lebih jauh Saya terputus Komunikasi Saya terputus Apa namanya Sharing Dengan teman-teman Cuma saya meyakini Ini Sosok yang bernama Mohamed Qasim bin Abdul Karim Dari Pakdes Tentu Suatu saat Pasti meletak Informasinya Yang berada Di media sosial Pasti bikin heboh Dunia Karena sudah Masalahnya Masalah-masalah Afidah Kemudian Kedua Masalah Pengakuan Bermimpi Bertemu dengan Allah Bermimpi dengan Rasulullah Ini sudah sangat Pasti Viral Pasti viral Dan ternyata Setelah tahu Tahun berikutnya Semakin viral Semakin viral Semakin viral Oh jadi Waktu itu Kiai sempat Nonton video Kemudian Terlupakan Bukan terlupakan Saya kantongi Oh Saya kantongi Ini orang ini Pasti beda Cuma tidak Waktu itu Belum 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 Di Di Publikasi Jadi untuk Kiai Jadi Untuk pribadi Karena Ketika Saya ajak Sharing Teman-teman Saya Semuanya Metok Sudah Jangan mikir-mikir Kesitu Sudah Bikir Podok Aja Sekarang Kenapa Yang yakin Bahwa Dia adalah Al-Mahdi Orang-orang Dapat Petunjuk Setelah Saya Kaji lagi Tentang Mohamed Khosimini Sayyid Mohamed Khosimini Satu Dari Nama Kalau Di Bahasa Hadis Itu Al-Nahdi Al-Nahdi Minni Yuatiu Ismu Yuatiu Ismu Ismi Waiyu Ismu Abihi Isma Abihi Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Memakai Bahasa Kata Atau Kalimah Yuatiu Yuatiu Itu Memiliki Makna Tidak Mesti Sama Jadi Saya Ilustrasikan Seperti Ini Kalau Dalam Kajian Fiki Orang Berhubungan Maaf Berhubungan Intim Suami Isteri Disebut Wati Bisa Juga Disebut Dengan Jima Jima Jelas Artinya Kumpul Wati Artinya Suami Isteri Melakukan Hubungan Karena Berkesesuaian Tapi Jenis Yang Berbeda Antara Jenis Laki Laki Dan Jenis Perempuan Tapi Berkesesuaian Jika Dengan Pertalian Akad Mika Tapi Jenisnya Berbeda Antara Laki Laki Dan Perempuan Kalau Jenisnya Sama Antara Perempuan Dan Perempuan Bukan Laki Wati Itu Dalam Bahasa Bahasa Yang Kehamil Berkesesuaian Jadi Nama Almahdi Itu Dengan Nama Rasul Berkesesuaian Dengan Nama Rasul Tidak Harus Sama Satu Itu Kedua Saya Juga Pernah Mendapat Informasi Bahwa Muhammad Qasim Abu Karim Adalah Dari Durya Rasul Dari Bani Hashim Atau Al-Hashimi Dan Kalau Tidak Saya Kalau Tidak Salah Saya Memprediksi Beliau Ini Sehingga Muhammad Qasim Ini Dari Al-Hasan Bukan Dari Hussein Karena Jalur Dari Jalur Pakistan Kalau Hussein Biasanya Di Iran Yang Mujul Banyak Si Asya Kalau Mohamad Qasim Dari Karim Insya Kalau Firasat Saya Dari Hassan Jadi Itu Yang Menumbuhkan Saya Semakin Meyakini Bahwa Ini Adalah Al-Mahdi Memang Pamannya Pun Yang Al-Mahdi Mengatakan Jalur Hassan Jalur Hassan Secara Tertulis Kalau Di Indonesia Kan Ada Yang Namanya Robito Kalau Habahib Atau Zurya Rasul Tercatat Disana Kalau Di Pakistan Tidak Jadi Memang Berbeda Di Pakistan Indonesia Disana Tidak Ada Lembaga Dan Orang Tidak Terlalu Apa Ya Care Tidak Terlalu Peduli Dengan Jadi Itu Secara Logika Kalau Secara Ruhani Saya Tidak Benar Seperti Yang Dialami Oleh Orang Orang Lain Misalnya Bermimpi Dan Setelus Saya Saya Memang Kerasat Karena Ada Satu Mungkin Ada Tambahan Lain Mengapa Yakin Bahwa Inilah Al-Mahdiri Zaman Yang Allah Tunjuk Seperti Apa Misalnya Ya Mungkin Ada Hal Lain Apakah Dari Isi Mimpinya Atau Dari Pelakunya Atau Ada Apapun Lah Ya Yakin Banyak Banyak Dari Isi Isi Mimpi Jelas Mengarah Kesana Kalau Seperti Misalnya Mimpi Bahwa Seidmau Ambr Qasib Setelah Pakistan Dibawa Pimpinannya Sukses Membangun Peradaban Di Pakistan Menjadi Negara Yang Damai Sejahtera Aturan Sarihata Jelas Dan Percentohan Islam Di Dunia Baru Setelah Itu Ada Mimpi Dari Sayyid Muhammad Qasib Nanti Dipanggil Rasulullah Untuk Bertemu Di Madinah Setelah Bertemu Di Madinah Rasulullah Mengajurkan Kepada Sayyid Muhammad Qasib Untuk Bersyukur Di Mekah Di Mekah Nanti Di Sana Terjadi Semacam Bayat Tapi Prosesnya Tidak Langsung Bayat Dada Sebetulnya Begini Memang Yang Dipublish Ke Publik Memang Beliau Tidak Terbuka Sekali Di Situ Karena Nantikan Beliau Tidak Ingin Seolah Dianggap Gila Dan Sebagainya Maka Disampaikan Hanya Bersyukur Kepada Allah Tapi Sesungguhnya Ada Mimpi Yang Lebih Jelas Dari Itu Yang Disampaikan Untuk Dase Pribadi Itu Kelihatan Memang Proses Seset Dengan Hadis Yaitu Proses Bayi Tapi Memang Tidak Disebutkan Itu Beliau Tidak Tidak Mau Menyampaikan Baik Alhamdulillah Saya Kira Berarti Kita Bisa Simpulkan Kiai Ini Percaya Memulai Percaya Dengan Mimpi Saya Bokosim Adalah Karena Hampir Langkah Mungkin Di Jaman Melenial Jaman Sekarang Ini Ada Orang Yang Bermimpi Bertemu Dengan Baginda Nabi Muhammad Sampai 300 Kali Lebih Dan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Di Kabir Sampai Lebih 500 Kali Dan Tentu Isi Mimpinya Itulah Yang Menunjukkan Bahwa Memang Beliau Ditakdirkan Untuk Menjadi Al-Mahdi Baik Saya Kira Ada Pesan Untuk Umat Kepada Kau Kau Muslimin Muslimat Dimanapun Berada Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkhusus Kepada Ulama Ulama Kiai Kiai Habahib Gustad Gustada Alumni Alumni Pesantren Atau Pesantri Santri Yang Masih Di Pesantren Pesantren Saya Mengimbau Kepada Antum Sekalian Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Tidak Mengurangi Rasa Ta'zim Saya Saya Mengimbau Kepada Antum Untuk Mempelajari Tentang Al-Bubashirat Yang Dialami Oleh Sayyid Muhammad Qasim Saya Himbau Untuk Meneliti Mengkaji Ar-Ru'iyah As-Sulihat Yang Dialami Oleh Sayyid Muhammad Qasim Saya Himbau Kepada Antum Sekalian Untuk Mempelajari Sebesar Lebih Dalam Menganalisa Berkait Masalah Ar-Ru'iyah As-Sulihat Yang Dialami Oleh Sayyid Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Sehingga Nanti Kita Baru Disana Menyimpulkan Apa Sebenarnya Isi-isi Dari Mimpi Yang Dialami Oleh Sayyid Muhammad Qasim Dan Kepada Ulama-ulama Saya Yakin Beliau Ulama-ulama Kya Lebih Memahami Masalah Ini Apalagi Sudah Spiritual Ruhannya Dipraktekan Dalam Kehidupan Nyata InsyaAllah Saya Yakin Bahwa Alhamdulillah Saya Kira Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax